Intro Oke, kita lanjutkan tutorial mobil dengan membuat asap Oke, sekarang saya langsung menuju ke sini Di mobil Oke, saya pastikan mobil berada di situ Dan oke, kita sudah mempunyai banyak hal di sini Dan di sini saya mau membuat game object Create empty Dan di sini di transform Saya meletakkan di situ mungkin tidak apa-apa Dan otomatis jika kita lihat di atas Oke, kita punya semacam itu Dan mobil saya kembalikan ke posisi 0 Oke, seperti itu Dan di game object saya agak mundurkan seperti ini Oke, seperti itu Dan saya atur mungkin semacam ini Dan di game object saya memberikan add component Efek dan legacy particle lalu elix particle emission Oke, seperti itu Dan saya memberikan lagi efek Legasi particle dan disini adalah particle animation Animator Dan saya memberikan lagi efek Legasi particle dan particle renderer Otomatis saya sudah mempunyai particle semacam ini Dan oke, saya akan membuat material asap Saya menggunakan photoshop 7 Seperti itu Dan di photoshop saya membuat project baru New project Dan saya menggunakan 250 x 250 Dan saya klik ok Lalu saya menggunakan brush Oke, dan di brush saya mungkin memilih Mungkin memilih ini Oke, ini mungkin Oke, saya memilih ini Dan saya perbesar Mungkin semacam itu Oke, dan saya menggunakan hitam untuk backgroundnya Supaya terlihat Saya memberikan hitam dulu Fill di background Oke, dan saya membuat layer baru Dan saya menggunakan gray semacam ini Oke, mungkin semacam ini Dan saya memberikan disini Opacity mungkin kecil Dan mungkin Screen Disini Oke, saya klik satu kali Oke, saya sudah mempunyai itu Dan Saya kembali Kesini dan menghilangkan Saya menginginkan sesuatu yang Besar sepertinya Kurang besar Atau mungkin saya cari Yang lain mungkin ini Ah Saya rasa Oke, saya rasa tadi Oke, yang ini Dan saya memberikan besar Oke, mungkin semacam ini Dan Saya klik Saya kecilkan Saya klik lagi Saya klik lagi Saya klik lagi Sampai Agak terlihat Anda klik Satu-satu saja Seperti itu Dan saya sudah melihat beberapa Partikel disini Dan ini saya gunakan sebagai Asap Oke, mungkin semacam ini Dan saya Tutup Yang hitam Saya non-aktifkan yang hitam Lalu saya menuju ke file Shape for web Dan saya masukkan ke BNG Saya pilih BNG 24 Dan Saya simpan Lalu Saya memberikan di Desktop Mobil Tutorial mobil Unity mobil Dan tutorial mobil Lalu di Asset Dan material Disini saya memberikan BNG Dan saya namakan Asap Oke Seperti itu Dan saya tutup Tidak saya simpan Dan disini Di Game object Yang sudah Kita buat Saya membuat Di material Saya membuat Di material Karena kita sudah punya asap Saya membuat New Material Oke, seperti itu Dan saya namakan Asap Mat Material Dan di asap material Saya memberikan Disini Di texture Saya klik Lalu drag Dan saya sudah mempunyai Tampilan semacam ini Lalu di bagian diffuse Saya pilih Transparent Dan Saya pilih Particle Saya pilih Particle Dan saya pilih Additive Maka saya sudah mempunyai Semacam ini Transparent Oke Seperti itu Dan sekarang Saya menuju ke Game object Saya pilih Game object Lalu saya menuju ke bawah Disini ada Material Size 1 Dan saya Pergi ke Asap material Lalu klik Dan drag Otomatis Saya sudah mempunyai Material semacam ini Oke Seperti itu Dan Oke Saya menuju ke atas Disini mungkin Size nya Saya ubah Ke 0,8 Mungkin Maka Saya sudah mempunyai Besar semacam itu Dan Disini Saya memberikan Mungkin Min 1,5 Mungkin Maksimalnya Dan Oke Min energi Mungkin 3 Dan Mag nya Mungkin Saya memberikan 5 Lalu disini Mungkin 30 Dan Oke Saya perbesar Dulu Dan disini World Velocity Karena saya Menggunakan ini Sebagai asap Dan asap Biasanya Menuju ke atas Saya memberikan 0,1 Mungkin Oke Dia akan Menuju ke atas Dan Di local world Saya memberikan Di Z Itu Min 0,1 Dia nanti Agak ke belakang Oke Posisinya Seperti itu Nanti Dan Saya memberikan Random rotation Seperti itu Dan Di Eclipse Oke Mungkin Saya memberikan Satu-satu Dan Saya memberikan Disini Ini adalah Transparansi Pertama Saya memberikan Mungkin Seperti ini Lalu Yang kedua Agak Gelap Yang ketiga Agak Gelap Juga Yang keempat Agak Gelap Juga Dan Yang kelima Seperti itu Oke Selanjutnya Saya menuju Ke Oke Sepertinya Sudah cukup Pembuatan Material Disini Dan Sangat gampang Untuk membuat Material Karena kita Sudah mempunyai Banyak Fungsi Di Unity Dan kita Bisa Mengaktifkan Beberapa Partikel Yang ada Disini Kita bisa Merubah Parameter Kita bisa Merubah Banyak Hal Disini Sehingga Sesuai Dengan Apa yang Kita Inginkan Oke Seperti itu Dan Kita lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Bagaimana Kita bisa Membuat Script Dan Meletakkan Asap-asap Ini Ke Ban Oke Sampai Jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam